Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sigi mengenai dua buah pengacuan Raperda berlangsung di ruang sidang utama DPRD Kabupaten Sigi. Rapat Paripurna yang berjalan pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Sigi, Muhammad Rijal Incanai SOS MSI, serta dihadiri juga oleh Asisten Tiga Bidang Administrasi Umum, Selvi SH, wakili Bupati Sigi yang berhalangan hadir. Dalam rapat kali ini, ada dua aturan yang menjadi pembahasan penting, yaitu pengajuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sigi nomor 5 tahun 2015 tentang pembahasan kepala desa dan pengajuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berlangsungnya rapat paripurna ini juga dihadiri oleh Wakil Ketua, beberapa anggota Komisi DPRD Kabupaten Sigi, para asisten staf ahli bupati, serta pimpinan perangkat daerah yang mengikuti rapat paripurna secara virtual, tenaga ahli praksi dan tim ahli DPRD Kabupaten Sigi. Berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 120 tahun 2018 tentang membahas peraturan PERDA di luar program pembentukan peraturan daerah karena alasan perintah Peraturan Kabupaten Sigi tahun 2018 tentang perubahan peraturan daerah Kabupaten Sigi nomor 5 tahun 2015 tentang pembelian kepala desa yang bertentangan dengan pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri tahun 2018 tentang pembelian kepala desa. Dari peraturan yang akan dibahas, tim Pemperda menyatakan belum selesai mengkaji dua rapat paripurna tersebut, sehingga rapat kali ini akan dilanjutkan kembali setelah tim Pemperda selesai mengkaji kedua aturan itu. Ketua DPRD Kabupaten Sigi selaku pimpinan sidang menyatakan rapat paripurna penjelasan Bupati Sigi atas pengajuan dua buah ranperda Kabupaten Sigi ditunda hingga waktu yang belum bisa ditentukan. Dari kantor DPRD Kabupaten Sigi, tim Sultan TV melaporkan.